Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menginstal virtual tablet untuk yang di komputer di PC Pertama tentunya kita download lebih dahulu melalui website sanisexshop.com Kita klik virtual tablet, download Kemudian untuk PC kita cari, kita download dari ini Sedangkan untuk HP kita bisa download melalui webstore Untuk kali ini kita bahas mengenai instalasinya pada PC Ya disini saya sudah mendownload virtual tablet siapa Saya ekstrak terlebih dahulu Langsung kita klik set up Saya klik install Langsung kita klik install And next Nice Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih selanjutnya kita akan menginstal virtual tablet di HP kita kita cari di Playstore untuk Android ini ya kita cari virtual tablet yang versi gratis kita pilih yang light version kalau yang sebelahnya ini lebih berbayar langsung kita install kita tunggu prosesnya selamat menikmati selanjutnya kita buka tablet selanjutnya untuk menghubungkan antara PC dengan HP Android kita terlebih dahulu kita atur di HP kita kita aktifkan modul pengembangnya untuk tiap HP di HP di HP mungkin akan sedikit berbeda nanti silahkan cari sendiri untuk di HP saya ini klik tentang ponsel kemudian informasi perangkat nomor kemudian saya klik nomor versi ini sebanyak kira-kira delapan kali ini modul pengembangnya sudah aktif pilihan pengembang kemudian kita aktifkan di bagian USB kemudian kita aktifkan di bagian USB selamat menikmati kemudian kita klik USB langsung kita konekkan oke kalau muncul seperti ini kita iklan seperti ini kalau muncul iklan seperti ini kita baca versi gratis ya eh pampilan di HP seperti ini virtual tablet kita atur eh dipilih kiplek kita klik aja kita bisa mulai menulis tapi dan seterusnya oke jika kita ingin gunakan misalnya di powerpoint misalnya misalnya kita aktifkan oke ini untuk pembahasan soal disini kita bisa mencoret-coret kita bisa menjelaskan sambil menjelaskan cara menjawab soal ini yang misalnya luas sama dengan pencet-coretnya misalnya ada tiga ini ya demikian eh pemanfaatan virtual tablet bagaimana menghubungkan antara virtual tablet di PC dengan dan di HP Android